Halo Sobat Neng, alur film kita kali ini adalah film dari tahun 80an, dimana berkisah tentang keluarga kaya yang jauh dari agama, yang baru saja ditinggalkan pergi oleh seorang istri tercinta. Rumah yang jauh dari agama akan sangat mudah dimasuki oleh sesuatu yang jahat. Oke Sobat, tidak usah berlama-lama, nyok, kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah pemakaman, mawarti namanya. Dia meninggalkan seorang suami yang bernama Munarto, serta kedua anak, yaitu Rita serta Tommy. Tampak dari sanak pemilih yang mengantarkan mawarti ke peristirahatannya yang terakhir. Malam harinya, di rumahnya Munarto tampak diadakan tahlil untuk almarhumah agar tenang di sisinya. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 malam, Tommy yang sudah tertidur dikejutkan oleh penampakan arwah ibunya di luar jendela. Tampak sang ibu yang sedang mengetuk-ngetuk jendela dan memanggil namanya Tommy. Tommy langsung saja terbangun dan dia mencoba untuk mendatangi ibunya. Sang kakak yang terbangun melihat Tommy yang sedang berjalan dari luar jendela. Rita bergegas ingin menyusul Tommy dan pada saat dia membuka pintu, tiba-tiba tampak tukang jaga rumah mengagetkannya saja. Pakarto namanya. Dan Rita segera menutup pintunya kembali. Keesokan harinya, tampak Rita yang sudah sangat rapi. Dengan membawa bunga, dia pergi ke kuburan ibunya untuk mendoakannya. Saat dia sudah selesai mendoakan sang ibu, tampak Rita melihat Tommy dengan pandangan yang sulit untuk Rita coba artikan. Dan pada saat dipanggil, Tommy malah bergegas pergi dari tempat itu. Dia memacu sepeda motornya dengan sangat kencang. Tommy datang ke rumah sahabatnya yang ternyata sedang pada kumpul. Tanpa sahabatnya, semua memberikan ucapan bela sungkawa dan memberikan semangat kepada Tommy. Bahkan ada satu orang yang pernah mengalami hal yang sama. Bahkan dia mengatakan hampir saja gila dibuatnya. Untung pada waktu itu ada seorang peramal yang memberikan nasihat kepadanya. Pada saat Tommy meminta alamatnya, sahabatnya lupa. Tapi dia coba untuk menyarankan Tommy untuk datang ke peramal yang lain. Tommy mengikuti saran dari kawannya. Dia lalu coba menemui seorang peramal. Peramal tersebut mengatakan, Tommy berserta keluarganya hidupnya akan terancam. Dan dia disuruh waspada. Serta menyuruh Tommy untuk perkhawatirinya dengan ilmu-ilmu hitam. Rita yang baru pulang mendapati Tommy yang sedang melakukan sesuatu yang aneh. Dan dia mencoba untuk menasihati Tommy agar tidak melakukan hal-hal yang di luar nalai. Tampak Tommy yang tidak senang mendengar nasihat Rita. Lalu dia coba mendekati Rita. Tommy baru berhenti ketika telepon berdering. Dan terdengar suara wanita di ujung telepon yang bertanya apakah ini rumahnya Tommy. Ketika dijawab ia, langsung dimatikan. Berdering lagi, begitu lagi, lalu dimatikan lagi. Sampai tiga kali. Tiba-tiba terdengar bunyi bel di pintu. Rita bergegas melihat dan ternyata tidak ada orang di pintu tersebut. Dengan kesalnya, dia menutup pintu dengan keras. Sampai foto yang ada di dinding terjatuh hingga pecah. Dan pada saat dia mengangkat bingkai foto tersebut, ada tetesan darah di bingkai. Dan dia melihat Tommy lah yang berdarah. Tiba-tiba ada orang berdiri di pintu. Ya, ternyata itu adalah Herman, pacarnya Rita. Rita berusaha untuk memberitahukan kepada Herman kejadian demi kejadian yang terjadi di dalam rumah itu. Dan untuk menyenangkan Rita, Herman rupanya datang untuk memberikan undangan pesta buat Rita. Begini Her, aku pernah melihat Tommy bicara dengan seseorang yang mirip ibu malam-malam. Nih, malah aku mau mengundangmu ke pesta. Malam harinya, tampak utusan dari bira pembantu rumah tangga yang ditelepon oleh ayahnya untuk mengurus rumah. Namanya adalah Darmina. Tampak karto yang sedang tertidur, sementara pintu pagar rumah terlihat menutup serta mengunci dengan sendirinya. Tidak berapa lama, sebuah mobil datang di depan pintu pagar. Rita berteriak-teriak memanggil nama pak karto. Pak karto dengan suara senen kemis dimarahi oleh Rita. Pak karto coba untuk menasihati agar Rita jangan terlalu sering pergi ke pesta, dikarenakan baru saja ada peristiwa kematian di rumah itu. Rita melihat sosok ibunya ketika mau masuk pintu rumah. Tiba-tiba, Pidarmina datang untuk membukakan pintu. Di kantor ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan Munarto. Karena itu urusannya pribadi, dia bilang kepada asistennya untuk menemuinya di rumah saja. Malam harinya, Tommy yang mempelajari ilmu-ilmu hitam dari sebuah buku, kembali melakukan ritual. Saat dia sedang konsentrasi, dia dibawa oleh empat makhluk dan dihadapkan kepada ketuanya yang ternyata adalah seorang wanita. Tampak sang wanita mirip dengan Darmina. Lalu dia menusukkan tombaknya kepada Tommy. Ternyata Tommy hanyalah mimpi. Munarto menyuruh karto untuk membersihkan barang-barang Tommy. Perihal ilmu dan kebatinan agar tidak dipakai lagi oleh Tommy. Keesokan harinya ketika sedang sarapan, tampak karto mengabari Munarto. Ada tamu yang pernah datang ke kantor. Akan tetapi, Munarto menolak untuk menemuinya. Ketika Munarto berangkat ke kantor, terlihat Herman datang berkunjung. Kedatangannya kali ini untuk memberitahukan kepada Rita bahwa dia sudah mengetahui alamat seseorang dukun. Sambil memainkan sebuah lagu dengan menggunakan piano, dia bilang dukunnya sangat sakti. Dan besok, dia sendiri yang akan kesana. Karto yang sedang ngepel mendadak dia mendatangi kamar Darmina karena dia agak curiga dengan kelakuan Darmina. Terlihat di kamar Darmina, sesajen dengan sebuah tengkorak kepala yang ditutupi oleh kain merah. Ula karto diketahui oleh Darmina. Tinggalkan tempat ini. Tommy yang nampak sedang mencari sebuah buku, nampak diberikan sebuah buku tuntunan sholat lengkap. Sang bapak mengingatkan agar Tommy belajar sembahyang dan mengaji. Sebelum terlambat, laksanakanlah sekarang juga. Malam harinya, ketika Tommy sedang sholat, tampak dia diganggu oleh sesuatu yang memecahkan kaca jendelanya. Angin kencang yang membuat jendelanya terbuka serta arwah dari ibunya yang bilang untuk menghentikan sholatnya Tommy. Karuan saja hal itu membuat Tommy langsung menarik selimut dan menghentikan sholatnya. Pak karto yang sedang jaga, dia melihat pintu gudang yang terbuka. Dengan bergegas, dia mencoba untuk mengecek barangkali ada maling yang masuk. Saat pak karto di dalam, tiba-tiba, pintu gudang tertutup sendiri. Pada keesokan harinya, Tommy yang sedang memperbaiki motornya berteriak-teriak memanggil nama pak karto. Ketika Tommy mencarinya di gudang, tampak pak karto yang mati dengan seutas tali yang mencerat lehernya. Di tempat lain, Herman yang hari ini akan mendatangi seorang dukun yang sakti dengan memacu sepeda motornya, dia coba untuk jalan sendirian. Ketika Herman di tengah jalan, tampak seorang nenek-nenek tua yang menyeberang jalan. Dia berusaha untuk menghindar, tapi naas, dia menabrak sebuah truk hingga badannya terpental dan dia tewas di tempat. Tampak nenek-nenek tersebut wajahnya mirip dengan Darmina. Ketika ada yang mengabarkan kepada Rita bahwa Herman kecelakaan dan meninggal di tempat, dia langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat jenajahnya Herman. Malam harinya, Rita yang sedang menulis buku diary tampak mendengar suara piano dengan lagu yang biasa Herman bawakan. Dengan perlahan, Rita coba berjalan ke ruang tengah ingin melihat siapa yang memaikkan piano. Tiba-tiba, tampak Herman dengan muka yang penuh dengan darah melihat kepada Rita. Rita bergegas berlari, tapi Herman mengikutinya. Sampai ketika dia masuk ke ruangan pintu belakang tempat Darmina berada, untung Darmina ada di situ. Kesokan harinya, Rita terlihat sakit dikarenakan kelihatan kejadian semalam. Rita lalu meminta kepada ayahnya untuk sang ayah memanggilkan dukun karena mereka terus diganggu di rumah itu. Malam harinya, tampak sang dukun yang sedang komat kamit berusaha untuk mengusir segala hantu di rumah tersebut. Saat itu juga, tampak rumah bergetar dengan sendirinya. terlihat sang dukun seolah-olah sedang bertarung dengan sesuatu. Terlihat kaca-kaca yang pecah yang menyerang sang dukun. Sampai lampu hias yang putus yang akhirnya menyerang juga sang dukun hingga merobohkannya. Setelah kejadian tersebut, pada malam harinya, tampak Darmina dengan memakai pakaian yang serbah hitam keluar dari rumah. Tommy yang sedang ada di halaman luar melihat lalu bergegas mengikutinya. Darmina ternyata ada di kuburan sang ibu. Terlihat di belakang Darmina mayat dari Kartos dan Herman. Dengan mulut yang komat kamit, terlihat Darmina tampak sedang membangkitkan mayat mawarti dan menyuruh untuk menghancurkan seluruh keluarganya. Tommy yang melihat hal itu langsung berteriak agar Darmina tidak mengganggu ibunya. Karena kelakuan Darmina sudah diketahui oleh Tommy, akhirnya dia menyuruh Kartos dan Herman untuk membunuh Tommy. Tommy yang bergegas lalu menggunakan motornya untuk segera kembali ke rumah. Dan sambil berteriak-teriak, Tommy akhirnya menceritakan bahwasannya Darmina membangkitkan mayatnya Kartos, Herman, serta ibunya. Sang ayah yang mendengar langsung saja mengajak Tommy dan Rita untuk datang ke kamarnya Darmina dan ketika dibuka tampak Darmina yang berada di kamarnya. Pagi harinya, Tommy yang masih sangat kesal akhirnya mengajak kakaknya untuk memastikan kuburan ibunya dengan menggalinya. Malam harinya di tengah kuyuran hujan yang sangat lebat, sementara petir yang saling bersahutan tampak Rita dan Tommy yang sedang berusaha untuk menggali kuburan ibunya. Tidak berapa lama tampak mayat ibunya terlihat masih ada di tempatnya. Ketika mereka sampai di rumah, terlihat sang ayah yang belum tidur coba untuk bertanya dari mana saja mereka. dan ketika mereka mencoba untuk menjelaskan kepada sang ayah, dia sangat marah ketika mendengar mereka menggali kuburan ibu mereka. Tommy yang takut, dia meminta untuk bisa tidur bersama ayahnya. hari menjelang malam, tampak terdengar suara kartu yang memanggil Tommy. Tommy yang terbangun lalu mencoba mendekati arah suara dan dari lemari pakaian terlihat kartu yang menggendong mayat yang dipocong. ketika dibuka, tampak terlihat wajahnya. Itu adalah Tommy. Tentu saja membuat Tommy berteriak-teriak. Sementara di kamar Rita, dia melihat Herman di depan matanya. Rita berusaha untuk membuka pintu, tapi pintu susah untuk terbuka. Tommy yang berusaha untuk melawan mayatnya Pakarto tampak tidak ada perlawanan yang sangat berarti. Tommy berteriak meminta tolong dengan memanggil ayahnya. Sampai sang ayah terbangun dan ketika sang ayah melihat di sebelahnya, tampak dia berusaha untuk mencoba membangunkan Tommy. Dan ketika selimut yang dibuka, itu bukanlah Tommy, tapi mewarti istrinya yang sudah tiada. pada akhirnya, mereka bisa juga keluar dari kamar. Dan ketika melihat Darmina dengan rambut acak-acakannya, Darmina berkata akan menghabisi mereka dan mereka akan dijadikan budaknya. Ketika mereka membuka pintu rumah, tampak Pak Kiyai berserta para penduduk yang sudah ada di situ dan berusaha ingin menolong keluarga Monarto. Saat itu juga terdengar lantunan ayat kursi yang mana membuat para mayat tumbang. Darmina pun terlihat terbakar seketika itu juga. Film diakhiri dengan keluarga Monarto yang keluar dari masjid. Pesan singkat dari alur film kali ini, hiasilah hari-harimu dengan agama. Karena kekosongan agama di dalam dirimu bisa jadi celah masuk ke setan yang bakal mengganggumu. Sampai di sini alur film kita kali ini. Kita jumpa pada alur film yang lainnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.